Bapak-bapak yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan bacaan pada hari ini yang diambil dari Kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24. Mari kita berdoa mohon bimbingan roh kudus. Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang selalu menyertaikan kehidupan kami. Demikian yang kami rasakan dan itu nyata ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh duduk ya Tuhan di dalam waktu yang Engkau sediakan untuk mendengarkan firmanmu yang kudus. Pimpin hamba yang akan mewartakannya ya Tuhan, tetapi biarlah roh kudusmu yang selalu membimbing dan memimpin kami agar kami mengerti maksud dan kehendakmu. Bersabdala ya Tuhan kami siap untuk mendengar. Amin. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu dua belas orang, seorang dari tiap-tiap suku dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah dua belas batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu keseberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil kedua belas orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat dua belas batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah keseberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan dua belas batu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad dan Sukumanasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40 ribu orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Jericho untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering. Maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Jericho. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu. Dengan laut teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita yang berbahagia. Haleluya. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus masih hangat ketika saya mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun PKB yang ke-39. dan PKB selain disingkat persekutuan kaum Bapak sering dipelesetkan juga. Tetapi saya akan menghilangkan itu semua dan saya akan menggantikan menjadi persekutuan kaum berimam, beriman. Jadi berat sekali tanggung jawabnya ya Bapak-bapak ya. Kalau kita mengingat akan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai Bapak-bapak di dalam keluarga. Dan di tengah masa pandemi ini, saya juga yakin bahwa kita semua terkena akibatnya. Tetapi mari kita redungkan ini bagaimana kasih Tuhan yang selalu menyertai kita sekalian. Dan ketika kita melihat keadaan kita, maka yakinlah Bapak-bapak sekalian bahwa masih banyak mereka yang justru sangat merasakan akibat daripada semua itu. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, mari kita selalu hidup di dalam hidup yang penuh dengan rasa syukur. Di dalam bacaan kita pada saat ini dan jika Bapak-bapak juga sudah membaca Sabda Bina Umat yang sore, ada hal yang saya ingin tekankan yang menjadi inti daripada bacaan kita pada saat ini. Joshua yang mengantarkan bangsa Israel sampai di tanah perjanjian itu. Kemudian diarahkan juga oleh Musa dan juga langsung dibimbing oleh Tuhan. Kalau kita lihat di bacaan sebelumnya bahwa Joshua adalah orang yang disiplin, orang yang taat, orang yang selalu memegang janjinya dengan teguh. Tetapi kita melihat bahwa Joshua ternyata adalah orang yang dipakai oleh Allah. Orang yang selalu menyandarkan, yang selalu mengharapkan segala sesuatu dari Allah. Dibacaan di paragraf yang terakhir dari Sabda Bina Umat dinyatakan demikian. Kini kita diajak untuk menjadikan hidup kita sebagai batu peringatan yang mempersaksikan kasih dan kuasa Tuhan. Mulailah dengan menata perilaku hidup kita menjadi bangunan rohani yang kokoh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian hidup kita mampu menuntun banyak orang untuk takut akan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Batu-batu peringatan yang tadi dibaca dikatakan bahwa batu itu adalah sebagai peringatan ketika anak-anak bertanya apa maksud daripada batu itu. Pada intinya batu-batu itu akan menjelaskan kepada keturunan kepada anak-anak kita untuk segala perbuatan yang sudah kita lakukan. Batu-batu itu akan memperingatkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga kita. Bagaimana kita selalu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga kita akan sampai menghantarkan akan kehidupan keluarga dan rumah tangga kita yang selalu berpegang pada firman Tuhan. Jadi bapak-bapak sekalian sebagai imam di dalam keluarga maka kita juga harus mempersiapkan diri kita agar supaya kelak orang akan mengingat kita melalui batu peringatan. Atau apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita siapkan, yang sudah kita lakukan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang lain. Agar supaya mereka mengingatnya dan ketika mereka mengingat itu maka mereka boleh meneruskan kembali itu kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Marilah bersama-sama dengan para ibu yang juga menjadi tiang doa di dalam keluarga sehingga membentuk pilar-pilar di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Keberhasilan seorang bapak tidak terlepas daripada keberhasilan seorang istri atau seorang ibu. Dan keduanya memerlukan satu pedoman, keduanya memerlukan satu nakoda yang hanya bisa dipimpin untuk mencapai tujuan hanyalah nakoda yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama bapak-bapak sekalian kita mempersiapkan semua itu agar biarlah di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin di manapun, terutama pemimpin di dalam kehidupan keluarga menjadi imam bukan saja menjadi tugas dan kewajiban kita kaum bapak tetapi biarlah kita memilih itu menjadi panggilan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin.